Hai udah selesai ini nanti tisa kita scotlet aja atau dicat ya Halo Assalamualaikum balik lagi di channel R2 Auto Project ini kita mau meng-custom lampu samping atau lampu sen lampu kota untuk mobil kicang super kita akan membuat seperti ini ya jadi kita meng-custom ini menggunakan akrilik stiker lampu LED biasa ya ini metode yang sangat-sangat simple sangat sederhana menurut saya jadi ini kalian bisa praktekin di rumah tanpa membobok di belakang ya biasanya kalau yang saya buat itu yang pakai running itu harus di sini sedikit kecoa lebih agak ribet ketimbang yang ini yang ini metode paling simple kita akan membuat lampu model seperti ini ya lampu kota dan lampu sen kalian seperti sebelumnya saya buat itu yang ada di video shot itu itu menggunakan lampu welcome light running LED dan juga lampu kota seperti ini ya ini untuk lampu ininya untuk lampu senja lampu kota ataupun lampu seri kalau orang bilang seperti ini nah ini untuk lampu senja sebelum kita lanjut ke caranya tanti-intinya tak bosan-bosannya saya ingatkan kepada kalian buat kalian yang belum subscribe channel R2 Auto Project langsung aja subscribe channel R2 Auto Project aktifkan notifikasi loncengnya silakan bertanya jika kalian banyak yang kurang paham jangan tanyakan yang sudah tidak ada video yang kalian butuhin itu yang jelas ini ya apa sih namanya ini rumah lampu sen ini kan untuk sen ini untuk lampu kota nanti ini dikelupas dipotong aja dulu ya kemudian ikannya ini mikanya dipotong dulu seperti ini ya biar enak ngebentuknya kemudian jangan lupa juga akrilik putih susu ini ukuran 2 mm ini kelebihan ya nanti dipotong aja dipotong aja lagi tapi kita lekukin aja dulu ukurannya selebar ini dari sini ke sini ya nah ini kan kelebaran tapi nanti kita potong lagi kita bentuk aja dulu kita bikin ke sini dulu kita lengkungin dulu baru kita potong ulang kita langsung aja ke prosesnya yang kalian siapin adalah hot gun jika kalian tidak mempunyai hot gun kalau kalian ada microwave kalian bisa menggunakan microwave ya kalian bisa menggunakan microwave seperti yang pernah saya coba buat kalian bisa nonton videonya di atas ini ataupun di deskripsi video ada kita panasin aja dulu ini kita singkirin aja dulu semuanya langsung aja kita ambil alasnya di sini di kita selotip aja terlebih dahulu kita selotip terlebih dahulu biar enggak bergerak-bergerak atau berlari saat kita pres ya oke kita siapin lapnya karena saya nggak menggunakan sarung tangan sarung tangan saya ada di depan jadi nggak sempat kita menggunakan sarung tangan kita menggunakan lap yang lembab ini sudah dibasahin tapi ini dibuang yang muda perasa airnya langsung aja ke prosesnya kita panasin oke udah ya jangan blekuk jadi ini kita patahkan letakannya seperti ini aja ya oke setelah itu baru kita masukin ini ke sini ya ini karena kegedean terpaksa kita potong dulu gunakan dengan gerenda baru kita tutup menggunakan stiker baru kita cutting sendiri manual kalau pengen cutting menggunakan mesin cutting juga boleh kalau mau iri biaya cutting manual aja karena kita mainnya lurus-lurus dapat tidak membentuk sesuatu kita lanjut lagi oke hai 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 oke saatnya kita tutup dengan stiker sekarang kita akan melakukan pembungkusan saya siapin kekannya ini stiker ya stiker DOP selamat menikmati samain sama kayak gini ya selamat menikmati sekarang kita menggunakan led 3 titik ya ini untuk disini lem lilin seperti biasa sedikit aja ya lemnya nah ini ya untuk lampunya ini ini lampu warna kuning lampu led 3 titik 3 mata oke kita pasang disini kita lem juga testor menggunakan adaptor 12 volt ini untuk bagian negatif ini positif ya merah putih yang putih negatif yang hijau ini positif oke nyala kita buat kabelnya dulu ini kita menggunakan lampu ini ya ini warna putih dan warna merah ya kita tunggu ini ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!